Intro Tadi ibadah yang pertama saya sampaikan mengenai hal itu dan hari ini yang kali ini tiba-tiba tadi waktu saya di ruangan saya saya mendapatkan sesuatu yang lain yang tidak saya sampaikan hari ini sepanjang saya mempersiapkan acara ini Tuhan itu taruh di dalam hati saya mengenai Raja Wali siapa yang pernah lihat Raja Wali? ada yang pernah lihat Raja Wali? ada di Youtube ya kalau mau lihat ya atau pergi kebun binatang ada namanya Raja Wali ya nah disana tetapi bukan Raja Wali yang ada di kebun binatang yang dikasih kerangka besi gitu ya tetapi bagaimana sih kenapa sih Tuhan itu memansion hewan yang namanya Raja Wali bahkan kita buka sama-sama di Yesaya 40 ayat 28 Yesaya 40 ayat yang ke-28 dikatakan demikian tidak tahukah, tidakkah kau tahu maaf dan tidakkah kau dengar Tuhan ialah Allah yang kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu tidak terduga pengertiannya itu Tuhan kita dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya seperti charger ya seperti HP yang kalau sudah lemah semangatnya atau tidak berdaya gitu ya seperti di tas di charge lagi gitu ya ayat yang ke-30 orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya mereka berlari dan tidak menjadi lesu mereka berjalan dan tidak menjadi apa? lelah seperti seekor Raja Wali yang terbang tinggi ketika kita menanti-nantikan Tuhan apa yang kita lakukan tadi ketika kita menyembah Tuhan ketika kita menanti-nantikan Tuhan Tuhan lawat setiap hidup kami itu tidak sia-sia Army of God bahkan disini dikatakan tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru seperti seekor Raja Wali seumpama seekor Raja Wali yang terbang tinggi ketika kita lelah ketika kita lesu ketika kita merasa tidak berdaya banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita tantangan demi tantangan loh memang kita bisa excited kita bisa merasa terkuras tenaga kita kita merasa kelelahan itu wajar manusiawi oleh sebab itu firman Tuhan ini ditulis caranya bagaimana supaya kita bisa terbang lagi menanti-nantikan Tuhan seperti seekor Raja Wali kita akan terbang lagi menanti-nantikan Tuhan adalah sikap hati posisi bagaimana kita menginginkan Tuhan Tuhan lawat aku Tuhan aku rindu pribadimu oleh sebab itu Army of God ketika kita beribadah ketika kita menyembah Tuhan bahkan ketika kita menyembah Tuhan di kamar tidur kita pribadi atau saat teduh atau kita mungkin di konek grup atau kita beribadah seperti ini ketika kita melakukan segala sesuatunya tadi itu punyalah ekspektasi harapkan sesuatu namanya menanti-nantikan itu adalah menunggu sesuatu untuk datang betul enggak? betul enggak? saya menanti-nantikan seseorang sudah janjian misalnya jam 6 sore saya nanti-nantikan berarti saya berharap orang itu datang sama halnya ketika kita beribadah ketika kita berkumpul bersama-sama di tempat ini nantikan Tuhan berekspektasilah berharaplah Tuhan itu melawat kita datang menghampiri kita berperkara, berbicara dengan hidup kita jangan hanya keluar masuk tempat ini tanpa Anda mengharapkan sesuatu terjadi dalam hidup Anda atau mendapatkan sesuatu kita pulang dari tempat ini mendapatkan sesuatu minimal hidup kita diubahkan tadi ibadah pertama saya sendiri di lawa Tuhan saya menyampaikan bagaimana sikap kita menyembah Tuhan kita harus tulus kita tulus artinya jujur kepada Tuhan kita harus percaya dan mata kita fokus kepada Tuhan saya sendiri di lawa Tuhan saya yang melayani tetapi saya sendiri di lawa Tuhan karena saya berekspektasi setiap kali ibadah saya mengharapkan sesuatu Tuhan terjadi dalam hidup saya siapapun kita maupun pelayan Tuhan maupun jemaat Tuhan ketika kita beribadah apa sih harapan kita apa ekspektasi kita sama seperti ini ketika kita beribadah ya saya menuliskan nanti-nantikanlah Tuhan maka kita akan mendapat kekuatan baru harapkan Tuhan maka kita akan mendapatkan kekuatan baru ekspektasikan Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita seperti seekor Raja Wali seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya kita datang ke tempat ini mungkin dengan segala persoalan perkumpulan kehidupan mungkin malam kemarin kita menangis malam kemarin kita khawatir mungkin tadi siang kita sedang ada proses yang berat kita datang dengan kekalahan seperti seekor ayam mungkin yang kayak seperti loser tapi firman Tuhan ngajarkan bahwa kita seekor Raja Wali yang terbang ayam gak bisa terbang betul ya Raja Wali bisa terbang tinggi melampaui, saya senang saya suka lihat discovery channel saya suka pergi ke kebun binatang melihat hewan-hewan dan saya mempelajari hewan-hewan ini salah satunya Raja Wali saya pernah lihat di Youtube bahkan seekor burung ini gitu ya bisa mengangkat kambing apa itu namanya, kambing gunung ya bagaimana dia cara menjatuh bagaimana cara dia bisa membunuhnya pakai cengkramnya pakai kuku-kukunya yang tajam diangkat itu dan dicatuhkan dari atas ke tebing sampai ke batu-batu kambing itu mati terus habis itu baru dia menikmati santapannya hewan ini hewan yang luar biasa kita akan belajar bersama-sama kenapa Tuhan mengajarkan ini hewan ini hidup 70 tahun 70 tahun lamanya dia hidup tetapi tahun yang ke-40 paruhnya itu sangat tajam dan sangat runcing di usia yang hewan ini 40 tahun itu paruhnya sangat tajam dan hampir menusuk ke lehernya karena dia terus tumbuh karena dia sangat runcing itu mengancam jiwa daripada seekor burung Raja Wali ini dan bulunya sangat lebat sekali apa yang dia lakukan untuk dia berlanjut hidup sampai ke 70 tahun dia harus pergi ke tempat yang paling tinggi ke bukit batu ke tempat yang paling tinggi ke gunung ke bukit batu yang tidak bisa didatengin oleh pemangsa tujuannya kenapa? karena dia sedang dalam keadaan yang sangat lemah yang dia lakukan adalah untuk hidup 70 tahun tambahan 30 tahun selama 40 tahun itu ya apa yang terjadi? dia harus mematahkan paruhnya dia lepas patahkan paruhnya sendiri dengan cara memukul-mukulnya di batu supaya paruhnya itu terlepas karena paruhnya sudah menuju ke lehernya sangat dalam dan sangat tajam itu yang dia lakukan dan tidak cuma itu dia harus mencaputi sendiri bulu-bulunya yang lebat karena kalau bulu-bulunya terus lebat dia tidak akan bisa terbang tinggi itu dia lakukan proses itu seekor Raja Wali lakukan demi kelangsungan hidupnya yang menjadi 70 tahun prosesnya tidak singkat prosesnya butuh waktu berbulan-bulan bayangkan dalam keadaan yang lemah dalam keadaan yang itu kenapa dia cari tempat yang tinggi karena menghindari pemangsa lain dalam kondisinya dia lemah ketika saya merenungkan ini Tuhan seringkali dalam kehidupan kita kita diizinkan ada di titik yang paling lemah benar enggak? rasanya itu saya pernah mengalami kayak benar-benar di bawah benar-benar kayak nothing benar-benar kayak kehilangan kekuatan enggak bisa lakukan enggak bisa lakukan ini enggak bisa lakukan itu rasanya pengen begini rasanya pengen begitu tapi enggak bisa tapi itu ternyata proses daripada Tuhan ada di dalam mil-mil kehidupan kita kilometer ke kilometer kehidupan kita yang Tuhan izinkan proses itu terjadi dalam kehidupan kita supaya kita terbang lebih tinggi lagi katakan amin ada proses yang menyakitkan ada proses yang daging ini enggak enak rasanya itu pengen menyerah ketika saya melampaui atau dalam proses itu ya saya belum mengerti maksudnya saya belum mengerti ketika dalam selesai proses itu Tuhan itu berbicara banyak seperti seekor Raja Wali rasanya mungkin enggak berdaya karena ada sesuatu yang lebih tinggi lagi yang besar yang Tuhan mau berikan atas hidupmu ketika itu saya berkata Tuhan thank you ketika saya merenungkan ini ternyata tidak mudah itu sesuatu yang sulit bakar cakarnya dia seekor Raja Wali itu harus dia patahkan satu demi satu supaya muncul lagi cakar yang baru sehingga dapat mencengkram kembali dengan kekuatan dengan kekuatan yang penuh dia harus lakukan itu satu demi satu proses itu dia lakukan supaya dia punya kesempatan yang lebih besar lagi yang saya merenungkan ini Tuhan Army of God di dalam setiap proses kehidupan kita ada kalanya kita ada di dalam lembah kekelaman ada kalanya Daud berkata Tuhan sekalipun aku dalam lembah kelam berarti memang ada namanya lembah kelam dimana itu cuma ada kegelapan yang kita tidak tahu sebenarnya itu sedang apa yang terjadi jujur gak bisa bahkan saya pernah ada di satu titik berdoa aja gak bisa rasanya itu sudah gak punya kekuatan lagi rasanya itu sudah gak punya kekuatan lagi mau berseru sampai gak kuat lagi mau menangis ya sudah menangis memang itu cuma tangisannya itu cuma saya ingat satu peristiwa ketika Daud pulang dari perang seluruh keluarganya bahkan gak cuma keluarganya seluruh keluarganya daripada tentaranya semuanya diambil oleh orang diambil oleh musuh Daud itu menangis sedemikian rupa menangis sampai benar-benar gak keluar suaranya saya merenungan ini Tuhan ternyata dalam kehidupan kita Tuhan izinkan hal itu terjadi tetapi Tuhan kasih kuncinya bagaimana kita melewatinya yaitu dengan apa menanti-nantikan Tuhan maka kita akan mendapatkan kekuatan baru menanti-nantikan Tuhan berharap sesuatu Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita kita buka di Masmur 26 tadi saya sampaikan di ayat mulai dari ayat yang pertama oke saya bacakan juga ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12 Masmur 26 ayat yang pertama dari Daud berilah keadilan kepada aku ya Tuhan sebab aku telah hidup dalam ketulusan bayangkan dia sedang dalam kondisi yang tidak baik tapi dia masih berbicara kepada Tuhan bahwa sebab aku telah hidup dalam ketulusan kepada Tuhan aku percaya dan tidak ragu-ragu ujilah aku ya Tuhan dan cobalah aku selidikilah batinku dan hatiku ada lagunya ya ujilah aku Tuhan cobalah aku Tuhan selidiki batinku dan hatiku mataku tertuju padamu dilaku dari Masmur Daud aku cinta padamu Tuhan aku rindu hadiratmu Tuhan aku ingin selalu dekat padamu menikmati kehadiratmu bagaimana bisa Daud ini dalam setiap kondisinya dalam keterpurukannya dia masih bisa bersorak-sorai dia masih bisa memuji Tuhan bahkan dia tidak ragu kita lanjutkan ayat yang keempat aku tidak duduk dengan penipu dan dengan orang munafik aku tidak bergaul aku benci kepada perkumpulan orang yang berbuat jahat dan dengan orang pasik aku tidak duduk aku membasu tanganku tanda tak bersalah lalu berjalan mengelilingi mesbahmu ya Tuhan ini yang dia suka banget berjalan di mengelilingi mesbah Tuhan sambil memperdengarkan nyanyian syukur dengan nyaring dan menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib Tuhan aku cinta pada rumah kediamanmu dan pada tempat kemuliaanmu bersemayam janganlah mencabut nyawaku bersama-sama orang berdosa atau hidupku bersama-sama orang penumpah darah yang pada tangannya melekat perbuatan mesum dan yang tangan kanannya menerima suap tetapi aku ini hidup dalam ketulusan bebaskanlah aku dan kasihanilah aku kakiku berdiri di tanah yang rata aku mau memuji Tuhan apa dalam apa dalam jemaah bersama-sama itu menjadi kerinduan Daud bahkan dia mengelilingi mesbah menyembah Tuhan bersorak-sorak saya yakin di bulan ini kita belajar bagaimana kita menuai keajaiban dengan bersorak-sorak ketika kita membawa pujian ketika kita menyanyikan sebuah lagu ketika kita bersorak-sorak ada kekuatan yang baru ada keajaiban yang Tuhan perkarakan yang Tuhan sediakan dalam setiap kehidupan kita oleh sebab itu mari sama-sama jangan buru-buru dalam hadirat Tuhan seperti Daud yang pertama dia katakan apa dia berkata sebab mataku tertuju pada kasih setiamu dan aku hidup dalam kebenaran dalam kondisi apapun Daud itu matanya itu bisa fokus memandang kepada Yesus gak mudah loh gak mudah bahkan kita ini bisa ke distrek atau kita ini bisa pengalihan fokus kita kepada dari Tuhan kepada yang lain orang-orang di sekitar kita permasalahan hidup kita diri kita benar gak siapa di tempat ini kalau misalnya bangun pagi ke distrek sosial media ke distrek whatsapp kita status kita mungkin instagram kita atau ke distrek yang lain fokus kita dalam kondisi tertentu bisa mungkin kita fokus sama Tuhan tapi dalam kondisi tertentu juga kita banyak distraction bahkan sekarang banyak orang gak bisa hidup tanpa gadget rasanya hidupnya itu sudah di gadgetnya di handphonenya beberapa menit atau beberapa jam kuotanya habis sudah kalang kabut gitu ya atau rusak gak bisa hidup gitu aduh sudah pikirannya sudah kemana-mana padahal gak ada yang gak ada yang berubah atas hidup kita melaluinya people can wait orang bisa menunggu kita itu bukan segala-galanya ketika saya merenungkan ini oh iya ya bisa gak kita belajar memfokuskan mata kita kepada Tuhan bukan bukan kepada hal-hal yang lain aku senterkan aku pusatkan dulu aku fokuskan mataku kepada Tuhan bukan yang pertama yang kita cari ketika kita bangun cek HPnya dimana terus lihat statusnya siapa gitu yang update gitu atau Instagram yang update hari ini apa bukan kita belajar untuk memfokuskan mata kita memandang kepada Tuhan itu akan menjadi sesuatu ketika kita memandang kepada Tuhan ada kekuatan baru ada kekuatan baru kenapa hidup kita begitu-begitu saja bangun tidur melakukan aktivitas tidur lagi habis itu besok bangun lagi melakukan aktivitas tidur lagi tidak ada sesuatu yang sesuatu yang besar dalam kehidupan kita butuhkan keajaiban kemenangan rubah bagaimana kita hidup karena hasil daripada perbuatan-perbuatan kita yang kita bangun setiap hari itulah hidup kita kenapa hidupku begini aja coba koreksi jujur dengan diri kita walaupun itu menyakitkan saya tidak mau membuat army of God di tempat ini menjadi orang yang naif artinya kita menjadi anak Tuhan Kristen ya sudah cukup begini aja ada hal-hal yang harus kita ubah dalam kehidupan kita kamu gak berharap kamu gak bisa berharap sesuatu berubah tanpa diri kita berubah terlebih dahulu apa yang kita bangun setiap hari itu menentukan kita menentukan siapa kita jadi hati-hati dengan hidup kita latih mata kita untuk tertuju kepada Tuhan bukan kepada masalah kita bahkan saya pernah lihat ada video Raja Wali itu kalau ada burung gagak suka matokin lehernya gitu ya dia gak pedulikan hal itu yang dia lakukan apa yang dia lakukan adalah dia akan terbang tinggi menuju ke matahari karena dia punya selaput mata bisa menutup menyaring sinar matahari yang begitu tajam dia akan semakin tinggi semakin tinggi semakin tinggi dia gak pedulikan burung gagak yang coba mengganggu dia gak pedulikan kenapa sampai di titik tertentu oksigen itu akan semakin tipis dan burung gagak itu akan jatuh sendiri permasalahan hidup kita ketika kita mendekat kepada Tuhan ketika kita fokus kepada Tuhan permasalahan itu akan expired sendiri akan berjatuhan sendiri apa kata orang apa kata apapun yang orang mau reka-rekakan dengan kita tentang kita dengan kita itu akan berjatuhan sendiri jangan khawatir jangan terlalu fokus tentang hal itu kita selesaikan permasalahan kita dengan cara elegan gak grusur dengan cara apa terbang mendekat kepada Tuhan bawa hidupmu mendekat kepada Tuhan maka permasalahan burung gagak burung gagak hidup saya merenungkan ini iya ya saya kadang pusing kok dengan burung gagak burung gagak dalam hidup saya saya kadang pusing aduh kenapa sih dia begituin aku kenapa sih dia melakukan hal itu kepada aku aku loh gak ngapain ngapain dia bener pernah gitu kenapa dia jahat sama aku kenapa dia curangin aku kenapa dia melakukan itu kepada aku saya pernah melakukan hal itu saya pernah terjebak disitu ketika Tuhan berkata udah abaikan hal itu sekarang fokus dekat kepada Tuhan terbang terbang fokus kepada Tuhan dan itu akan jatuh sendiri dengan sendirinya amin bisa dikatakan bahwa Daud mengajarkan mataku tertuju pada kasih setiamu tadi setika saya nyembah Tuhan disitu Tuhan mengingatkan kepada saya kalau bukan karena kasih setia Tuhan saya gak ada disitu sekarang saya gak ada disini sekarang coba renungkan kalau bukan karena kasih setia Tuhan kita sudah tidak ada disini sekarang dengan kondisi sekarang semua karena kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita amin luar biasa thank you Tuhan saya berkata Tuhan aku bersyukur semua karena kasih setiamu dalam hidupku amin itu yang pertama tujukan mata kita kepada Tuhan dan yang berikutnya disini dikatakan di ayat yang ke delapan Tuhan aku cinta pada rumah kediamanmu pada tempat kemuliaanmu bersemayam tuh Daud itu mengasihi atau suka hadirat Tuhan bagaimana kita mencintai menyukai hadirat Tuhan hadirat Tuhan itu mungkin gak secara korporat seperti ini bisa di rumah kita saat teduh kita tapi itu kita menyukai hadirat Tuhan seperti Daud berkata aku cinta rumah kediamanmu dan tempat kemuliaanmu bersemayam dulu itu ada tempat-tempat tertentu dimana orang Israel itu harus beribadah gak seperti sekarang roh kudus sudah diberikan kepada kita kita berseru abah-bapah kita panggil roh kudus nyatakan kemuliaanmu dadir dulu gak semua tempat bisa seperti itu sebenarnya kalau mau mencari Daud pengen ketemu tunggu aja di rumah Tuhan bener gak tunggu aja di tempat-tempat dimana Daud itu suka yaitu hadirat Tuhan pasti ketemu Saul bersama dengan tentaranya nyari Daud gak ketemu ketemu padahal dia kesukaannya adalah rumah Tuhan rumah kediaman Tuhan kita menjadi pribadi yang suka gak sama hadirat Tuhan suka itu berarti kita lebih daripada cuma satu minggu sekali kita mau merasakan hadirat Tuhan suka artinya kita menginginkan itu biar itu menjadi hasrat kita aku suka hadirat Tuhan aku mengasih hadirat rasanya kalau nyembah Tuhan bersama-sama gitu ya di tempat ini kayak Tuhan di luar sana itu banyak sekali orang jahat di luar sana itu banyak sekali hal-hal yang buruk pastor Philip kemarin sampaikan di ibadah kenaikan Tuhan Yesus dunia ini bumi ini semakin lama semakin jahat orang-orang di dalamnya bumi dunia ini akan semakin jahat itu fakta bahkan beliau sampaikan dulu taruh koper di luar negeri itu gak ada yang ngambil sekarang di mobil aja mungkin banyak orang sudah mengintipnya menghancurkan kacanya untuk diambil kopernya semakin jahat saya menyadari hal itu rasanya kalau tinggal dalam hadirat itu kayak gini Tuhan aku tuh gak mau deh dengan sesuatu yang jahat di sana itu jahat banyak hal di luar sana yang bisa mempengaruhi hati hidupku tapi aku mau Tuhan terus tinggal dalam hadirat kalau merasakan hadirat Tuhan itu kayak manis kayak damai sejahtera ya oleh sebab itu Daud gak heran Daud cinta pada rumah kediamanmu Daud cinta rumah kediaman Tuhan seberapa kita cinta kepada rumah Tuhan cinta pada hadirat Tuhan ayat yang berikutnya ayat yang 12 dikatakan kakekku berdiri di tanah yang rata aku mau memuji Tuhan dalam jemaah selain daripada itu ada komunitas yang Daud mention jemaah artinya apa kumpulan orang-orang percaya ketika kita berdoa bersama-sama memuji Tuhan bersama-sama secara kooperat seperti ini itu ada pengurapan yang lain Tuhan hadir dan firman Tuhan yang lain dikatakan dua-tiga orang berkumpul benar ya dalam nama Tuhan Yesus dalam nama aku aku hadir bayangkan berarti ada urapan ada anointing ada sesuatu kehadiran Tuhan di dalam kesepakatan dua-tiga orang oleh sebab itu ketika kita berkumpul bersama-sama seperti ini ini bukan cuma sound ada acara terus kumpul-kumpul bersama-sama bukan tapi menjadi satu kerinduan saya adalah setiap jemaat akhirnya memiliki experience memiliki pengalaman bagaimana kita menyembah memuji menghampiri tata Tuhan bersama-sama secara kooperat bukan cuma event biasa tetapi kita mau membawa setiap jemaat dalam bersama dengan Tuhan mengalami Tuhan lebih dalam lagi melalui pujian penyembahan amin melalui pujian penyembahan seperti Daud berkata aku mau memuji Tuhan dalam jemaat itu menjadi kerinduannya Daud mau sama-sama kita lebih dalam lagi sama Tuhan mari arahkan fokus kita kepada Tuhan sukai hadirat Tuhan dan kesempatan untuk kita membangun bersama-sama memuji Tuhan secara kooperat tidak pernah kita sia-siakan amin terima kasih Terima kasih.